Halo semua, balik lagi bersama gue Fan di channel gue Oniko Gaming Hari ini kita balik ke Jamir Season 10-nya di Sensei Awakening Dan ini seperti yang kalian lihat ya, ini beda banget dari hari yang biasanya Ini udah recap semua guys, udah ada pemenangnya semua Kenapa? Karena gue recordnya telat guys Tadi gue pas mau record itu, gue telat ada sekitar 10-15 menit Dan pertandingannya masih berjalan semua, belum ada yang recap Jadi gue tungguin dulu sampai selesai dulu aja deh, kalau gitu Biar enak guys ya, untuk nontoninnya Daripada gue nanti mulai langsung di tengah-tengah Tiba-tiba gak nyampe 1-2 menit, tiba-tiba kan kita gak tau udah selesai Jadi setelah selesai semua, baru bakal gue tonton ini Dan yang bakal gue tonton ini kayaknya mendingan Bonenfitil Daima kali ya Jadi langsung aja kita nonton aja ya Uh, skornya 2-3 ya, tipis ya Kita mulai dari yang pertama guys ya Gue belum nonton nih, karena gue telat Jadi gue diemin dulu aja deh sampai selesai tadi ya guys ya Oke, oke, sorry kalau ini gak real time ya Aduh, parah banget, telat banget tadi gue di jalan Dan macet ya Oke, gue pegang Bonenfitil kalah ya Tapi ya, yaudahlah Eh, pengen Daima pegang Bonenfitil ya Gue lupa, kita di sudut biru aja ya guys ya Ini Bonen pake tim Oh, sama persis ya Cuma bedanya kalau si Daima pakenya Hades Kalau Bonen pakenya Milo guys ya Ini kita slowin aja kali ya Karena kalau 2, kalau udah recap tuh cepet banget gerakannya Tapi kalau 1 juga lambat banget ya, 2 aja kali ya Disini di iket ya Oke Wah, 2 kecepetan guys, 1 aja deh Oke Oh, di mark, oke Langsung dihajar sih ini ya Hadesnya Karena udah ada lambang itu pala setannya guys ya Dan disini mati untuk Bonenfitil, oke Sama-sama mati 1 Tapi bedanya si Daima ini ada Hades ya Ditarik biar gak ada energi Buat ini guys Kontrak ya Sayangnya masih sisa 1 dan Bisa kontrak ya Feeling gue sih bakal kontrak ini Yap, kontrak Oke, langsung pecah aja Dikit Hadesnya ya Oke, Hadesnya dikit Yang bakal dibunuh kayaknya sih ini dulu sih Oh, Hadesnya tetap dihajar ya Gila ditabrak ya Dia gak peduli guys Daripada ribet katanya, oke Oh, jadi nyerah, oke Bonenfitil disini nyerah ya guys ya Untuk tim Evil Saga sama Minosnya Oke, kita langsung masuk babak kedua ya guys ya Cepet juga ini Mungkin karena ini recap ya guys ya Kalau recap itu Emang dicepetin kan Kalau recap itu gak pake mikir dulu guys Langsung gerak-gerak-gerak Gak kaya kalau real time Kalau real time kan pasti ada jeda Untuk mereka mikir guys ya Nyerangnya bakal kayak gimana ya Tapi kalau untuk recap itu dia langsung jadinya Oke, kita lihat tim keduanya ya Disini tim keduanya Bonen pake masih formasi yang sama Daima pake formasi Gece Sun Gece Sun Lalu pake Milo pake ini ya New ya Diikat langsung Gece Sunnya Dipake buat nyerang dong Biar digigit pake Evil Saga ya guys ya Terima kasih telah menonton Uh lumayan alot ya Gila Uh Gece Sunnya alot banget Pake Dragon Teeth pasti mati ya mati loh evil saganya tapi ini mati oh enggak ada energi dicolok aja wah ini agak susah ya ini agak berat guys waduh uh gila 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 banget dilempar ke syura ya disini dipaksa lagi dan nyerang lagi kenapa enggak basic attack aja ya oke biar enggak ini kali ya biar enggak ada energi buat ini syura oke biar enggak bisa di double suranya ngeti 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 uh gila tipis mati lagi milonya gila daima ggwp ini 2-0 kayaknya tadi gue belum lihat tadi gue lupa sih gue cepetin kayaknya daima yang menang ini gila banget sih itu kalau disini daima 2-0 duluan berarti si bonen tuh hampir comeback ya tadinya ya soalnya 2-0 duluan sih kayaknya feeling gue masih yep sepertinya oke pecah untuk Mio dari bonen dan nyerang duluan ya oh enggak oke gue pikir dicepetin sama Ichi ternyata enggak disabot aja underworld sunnya oke mati kece sun mati kah suranya oke mati suranya ya mati suranya masih nyerang lagi oh enggak ini bagian daima oh 2 kali ya si daima nyerang 2 kali ke Mio karat uh selamat 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 gila selamat guys tapi masalahnya ini pasti di revive Mio nya ya dikep lagi underbill sunnya enggak peduli yang penting jangan sampai ngedouble attack gila alot banget itu Mio apa itu gila banget alot nya gila pake flag jacket dia anjay baju anti peluru anjay wah ini sih menang daima oke selesai 2-0 buat daima ternyata ini hampir comeback berarti ya bonen yang ini menang ya karena ini tadi gue liat skornya 3-2 ya oke disini kita masuk match ketiga tadi yang gue liat di depan sih si bonen pake formasinya ini ya guys ya evil saga lagi minus evil saga masih dipaksain dan si daima ini pake formasi di apro ya kalahnya kayak gimana gue belum tau nih ada apro ada hypnos bisa kalah ya soalnya hypnos nya kayaknya di incer ya di incer duluan kayak biasa lah diikat oh enggak gcd nya dulu yang diikat oke dia gak ada masalah ya soalnya kalo si ini ya si apa hypnos karena abis ini juga dia bakal attack kalo dihilangin begini karena susah sih cari line up nya kalau menurut gue tuh dia tuh Soalnya kenapa dia lembek anjay Wah yang ketarik malah Apronya ya Dia malah mukul Apronya dia Oke dan Apronya pake Ini ya Regentit dong Cuma sekali kayaknya ya Cuma sekali karena darahnya habis Waduh bisa menang ya tapi ini ya Si Bonen ya Hebat juga dia Karena soalnya kayaknya udah seperti ini ya Di luar ini guys Rencana sebenernya dia ini Ketariknya ke APRO ini Ditepak lagi Ditarik lagi Ini Infosaganya Tapi kali ini Ini mati ya Oke Alayasiki mati Ini Daemon nih Semua Hero dimanfaatkan ya Jarang banget kan Orang udah jarang banget Pake Alayasaka dia pake loh Disini yang dihajar Kayaknya bakal APRonya lagi Karena APRonya kan keluar energi banyak banget ya Mati loh Milo ini padahal Gila loh Dipaksa evolusi Oke nice Kalo gak dia mati ya Harus dipaksa itu mau gak mau Gila 40.000 Anjir Sekali tepak Oke Gak sebanyak ini ya Hitungannya Efek energinya Sini Daemon Dan APRonya masih hidup Tapi dinaikin ya Untuk Mew nya Ini bakal ngincer APRO ya Langsung Ini paling bahaya APRO soalnya Oh gak ya Gila hebat juga dia Dia ngincer si Hypnosnya dulu Oke Dia bakal ikat GCD sih Ini tuh pasti GCD Cuma dia hebat juga ya Gak ngeri ya Maapro Gue takut loh Maapro itu darahnya Eh energinya full anjay Itu 6 6 loh energinya itu Bunganya pasti sakit banget Anjir Tapi kalo sama si ini Berhasil sih Kalo kita liat real time Pasti deg-degan ya Tapi kalo ini Kan kita udah tau hasil Ini berhasil ya GG ini tuh Liat Pedih loh padahal Wah gila Gila sakit banget ya Langsung ditabrak Dar 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 Mati disini sih kayaknya APRonya Oke Ternyata disitu Ini ya Titik baliknya Dan Disini Bone and Virgil Akhirnya dapet 1 score ya guys ya 2-1 Buat Bone and Virgil Ini udah Selesai lah Ini 2-1 Oke 2-1 Buat Bone and Virgil Dan kita langsung masuk Match selanjutnya ya Yang bikin Apa Yang bikin matchnya Jadi 2 sama Oke Oke ini dia match keempat ya Bone and Virgil Pake Hypnos Hypnos lawan Hypnos ya guys ya Si Daima masih pake Formasi yang sama Itu Ini Apa Hypnos Hypnos sama Apros Sedangkan Bone and Virgil Team S ya Dan Team S prevail Sebagai winner disini ya Walaupun ada Alayasiki Saka sih Gak pengaruh sih Emang Team S itu GG ya Padahal ini ya Hypnos nya Daima lebih cepat ya Speed nya Langsung diincer kamu Terus sama Sama Hypnos nya si Bone and Oke Sedangkan Bone and Virgil Gak pake skill Untuk Hypnos nya Ditahan buat nanti round 2 Oke dibekuin Ini pasti ada si Kisaka Si dibekuin dulu Sudah pasti Karena kalo udah yaudah beku Ada si Kisaka beku Itu dia gak akan ini guys Gak akan keluar untuk purify nya Oh ini udah kelar sih Ini sih udah kelar sih Habis ini beku semua ya Kelar sih ini Ini kelar Kalau real time nya pasti Wah keren banget nih Oh udah gak bisa papa ini udah Udah selesai ini Bisa dibilang tadi Dari round 1 nya udah selesai ya Yup Dari round 1 udah keliatan Udah kelar Karena beku nya sekali 4 Dan ini beku semua Terus di S lagi kan Hitam Nah udah Kelar sudah ya Oke di lost lagi Di lost Di lost Oke ditaruh di semuanya Udah kelar ya kan Kukulan kamehameha Anjay Wow gila Oke langsung nyerah daima Cepet banget ya Untuk match keempatnya Cepet banget ya Gila udah pasti kalah deh soalnya Dan ini kita langsung masuk match penentuan Dimana daima menang ya guys ya Tadi liat Gue belum liat ya Formasinya apa ya Kita liat bentar Nah disini nih Kita liat match terakhirnya itu Bonen pake Hades Sun ya Selawan Hypnos Apro Oke gimana kita liat aja langsung ya Gue juga gak kepikiran sih Gimana langsung caranya Oke Dan si disini Bonen juga bawa Sun ya Jaga-jaga Tapi tetep gak ini ya Tetep gak pengaruh ya Hypnos nya jalan duluan Cepet banget soalnya Langsung di curse Untuk Gold Hyoga sama Gc Sun ya udah pasti Ini round 1 pasti Gold Hyoga aja udah mati ya Ini round 1 pasti Gold Hyoga aja udah mati ya Oke Hyu 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 Katanya ya kan Greatest Eclipse Di kebuk siapa nih Gcd oke Langsung di lindungin Sama Sun ya guys ya Di ikat Hypnos Isi energi terus Isi energi terus Isi energi Isi energi Katanya Wah ditepak sakit banget Duh Ditabrak aja terus ya Dia gak peduli guys ya Dipasang Oh gak belum Oke Dan Bakal kita lihat damage nya berapa ya Bisa gak menang ya Itu damage masuknya banyak banget ya Ih gak kerasa ya Apa gara-gara mati guys ya Kok ngeriset kayaknya ya Gue ngerasa itu damage nya ngeriset ya Pas dia mati jadi setan tuh Karena damage nya gak sakit ya Gue belum tau sih Apakah mungkin damage nya ngeriset disitu Gak mungkin damage nya sekecil itu soalnya kayaknya ya Kalau menurut gue sih gak mungkin damage nya sekecil itu Karena tadi dia nerima masuk damage itu banyak banget Gue rasa dia begitu jadi sehatan ngeriset sih Ngumpulin ini Apa ngumpulin rasa sakitnya ya Cialah rasa sakit itu kayaknya Pasti deh riset dah Gak mungkin gak deh Masa damage cuma segitu ya kan G.C. Sun Terus punya sultan lagi ya kan Ditabrak terus tembak terus Oke dilempar ke Ini ya garis Atena Ditepak mati gak disatenanya Ditabrak aja Ditabrak aja Sun nya oke Hmm disini bisa gak comeback juga masih ya Padahal udah jadi setan dan dikontrak Tapi masih bisa gak comeback ya Hebat juga dia ini si daima ini Sebenernya gue ngerasa kok kayak bakal comeback gitu Kalau udah gini ya Habis ini soalnya apronya kan sakit banget Masalahnya jadi ada setan sih Ada goddess Athena ya Kalau gak ada goddess Athena mungkin bisa menang Kalau menurut gue kalau gak ada goddess Athena nih Menang Si ini ya Si Monen Ini karena ada goddess Athena nyusahin nih Kembangnya jadi ke bugging gak ke HD semua guys Kalau situasi udah kontrak begini lebih enak sih kan Langsung ini ya Kena ke satu orang aja ini udah pasti sakit banget Iya ini sayangnya nih kebagi nih Kembangin nih ya Kita lihat yang kedua kali ya Nah Nah Ke goddess Athena lagi Nah Nah Yang ke hades yang masuk dikit banget guys Itu ya yang bikin kalah sih menurut gue Ini ke goddess Athena kadang bagus kadang jelek ya Kalau kayak gini kayaknya menurut gue lagi jelek ya nih Kalau digabung ya Malah jadi mengerugiin si Bonen Virgil sih Udah mati loh padahal lo apronya Nah Nah Masuknya ke Ini semua Nah Garis Athena semua masuk Masuknya ke garis Athena semua guys Oke Mati Tapi sayangnya masih ada gak ini ya GCD ya GCD ini rese ya Gila ya Oh ini kalau real time seru banget nih pasti ya Pendukung Bonen sama pendukung Diamond deg-degan semua ini Oh gila Sakit banget Apa-apaan itu Kiki dulu Oh dia langsung GCD ya Kalau gue sih Kiki dulu ya Buat apa? Karena gue mau ngumpulin darah guys Kalau kita mukulnya GCD begitu Itu ngisipnya GCD di counter tuh Tadi pedangnya mendingan kita kumpulin fullin darah dulu dari Kiki sebenernya tadi Gak tau sih Tapi kalau menurut gue kayak gitu harusnya Oke Itu dia dan pemenangnya Daima guys ya Ya udah tau lah ya Karena kita nontonnya recap Mudah-mudahan besok gue bisa live ya guys ya Untuk real time-nya dari Jamir semifinalnya Sorry banget hari ini gue gak bisa live Karena gue telat ya Untuk online-nya Disini Bonen Virginia tadi yang kita nonton 32 ya Kalian lihat sendiri Jaston berapa? 32 juga ya Aduh gue pasang 31 loh padaan Iron menang 30 dong 13 ya Wow Banyak yang kalah ya Poin gue bak Turun jadi 15 ribu Setelah gue lihat-lihat Ternyata turun 2 ribu Kalah 2 ribu Kellen kalah 32 juga Wow Lawan Zedup Zedup Ini mendadak nih Naik down ya Zedup nih Sebenernya dari Jamir-Jamir kemarin Gue sering lihat dia namanya ada Tapi Jarang melaju jauh ya Sekarang dia bisa sampai semifinal nih Apakah ganti pilot Apakah nambah top up Kita gak tau ya Yang pasti selamat buat semuanya Yang masuk lolos ke bapak semifinal Yaitu Daima Jess John Iron Sama Zedup ya Nanti jam 12 malam Bakal gue lihat siapa ketemu siapa Tapi untuk video kali ini Kayaknya cukup sampai disini Buat kalian yang suka dengan videonya Kalian bisa kasih komen Like and share ya guys Dan jangan lupa untuk subscribe Sekali lagi thank you semua Buat yang udah nonton Sampai jumpa di next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax